Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya ada servisan handphone Samsung A04E Jadi, handphone ini kasusnya hanya blank layar hitam saat handphone sedang digunakan Di sini saya coba menekan beberapa detik untuk tombol powernya Saya coba, nah, di sini terlihat layar hidup ya Saya coba tekan mulai ulang Kan, tetapi pada handphone Samsung A04E-nya ini tidak ada reaksi atau tidak mau memulai ulang Saya coba memasang charger maksud saya Oke, di sini tidak ada indikator untuk charger-nya ya Saya coba ulangi Kali ini saya coba akan mematikan Oke, nah, tampil Saya coba tekan daya mati Akan tetapi handphone tetap blank layar hitam Jadi, handphone ini tidak mau dimatikan daya dan tidak mau dimulai ulang kembali ya Padahal untuk posisi handphone-nya dalam kondisi on Oke, di sini perhatikan terdapat 3 kombinasi tombol volume up, volume down, dan power Jadi, saya akan mematikan paksa atau booting kembali untuk handphone Samsung A04E-nya ini dengan menekan bersamaan beberapa detik Tombol volume bawah dan power Kita tekan Oke, kita tunggu sampai handphone-nya mau melakukan Oke, restart kembali Terlihat sudah logo Samsung Saya coba ulangi untuk menghidupkan Oke, sekarang untuk Samsung A04E-nya bisa benar-benar restart Di sini kita tunggu untuk proses restart ini Jadi, untuk posisi seperti ini Handphone Samsung-nya hang saat digunakan oleh pemiliknya Jadi, penyebabnya biasanya terjadi error pada sistem atau aplikasi yang dipakai secara bersamaan Sehingga handphone-nya menjadi blank atau error ya Jadi, teman-teman jangan panik Tetap tenang dalam mengatasi situasi atau keadaan handphone Samsung-nya yang blank layar hitam saat sedang digunakan Jadi, dicoba dulu untuk menggunakan kombinasi tombol tersebut Oke, di sini handphone sudah menyala kembali Jadi, saya coba untuk mengecek apakah benar handphone ini terjadi error pada sistemnya Oke, handphone terdapat untuk gambar pola Untuk polanya tadi sudah saya minta ke pemiliknya Oke, saya akan gambarkan untuk polanya terlebih dahulu Oke, di sini setelah handphone dinyalakan ulang kembali Terlihat handphone seperti lemot ya Atau sedikit kinerjanya melambat di sini Bisa terjadi apabila penyimpanannya sudah penuh Bisa juga karena terlalu banyak aplikasi Atau terlalu banyak foto dan video Oke, saya coba masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu Oke Nah, ternyata di sini handphone-nya sudah meminta pembaruan perangkat lunaknya Untuk perangkat lunaknya di sini Pemiliknya mungkin sudah mencoba untuk mendownloadnya Akan tetapi belum diinstalkan Oke, saya coba masuk ke menu perawatan ya Perawatan perangkatnya Kita lihat untuk penyimpanannya apakah benar Untuk handphone ini terlihat penuh Oke, di sini perhatikan untuk penyimpanannya tersisa 3,3 GB Artinya sudah tinggal sedikit lagi dari kapasitas utamanya 32 GB Saya coba kembali Saya akan melakukan install atau update Untuk pembaruan perangkat lunaknya ya Oke, handphone terlihat memang sedikit lemot untuk kinerjanya Oke, kita masuk ke pembaruan perangkat lunak Di sini untuk pembaharuannya sudah di-download terlebih dahulu Apabila teman-teman belum melakukan download pembaharuannya Teman-teman bisa lakukan terlebih dahulu Untuk download secara otomatis pada handphone Samsung A04-nya ini Oke, saya coba install sekarang Di sini untuk proses pembaharuan sistem Android-nya sudah berlangsung Untuk menjaga kondisi baterainya saya colokkan saja ya Untuk kabel chargernya Kita tunggu untuk proses pembaharuan perangkat lunaknya ini Biasanya berlangsung agak lama ya Berlangsung beberapa menit Oke, handphone sudah bisa melakukan restart dengan sendirinya Saat melakukan pembaharuan perangkat lunak ini Di sini terlihat untuk layarnya One UI Untuk proses pembaharuan perangkat lunaknya kita tunggu saja sampai dengan 100% Jadi di sini berlangsung lumayan lama Berlangsung setiap 5 sampai 10 menit Apabila kondisi handphonenya masih lancar bisa lebih cepat ya Baik, sambil menunggu handphone Samsung A04-nya ini Melakukan update sistem One UI-nya ya Atau sistem aplikasi Android-nya Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini Kembali Saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini Agar saya terus bersemangat Dan bagi teman-teman yang berkenan untuk berlanggan channel ini Silahkan teman-teman klik saja tombol berlangganannya Agar tetap mendukung saya Oke, itu juga Apa ya Bagi teman-teman yang mau berbelanja Teman-teman bisa klik saja tag di video ini ya Jadi nanti akan diarahkan ke salah satu produk yang saya tawarkan Atau saya hubungkan dengan aplikasi Shopee-nya ya Oke, disini untuk proses di handphone Samsung A04-nya sudah selesai Baik, handphone melakukan restart dengan sendirinya Jadi kita tunggu saja sampai handphone masuk kembali ke menu utama atau beranda utamanya Dari handphone Samsung Galaxy A04-nya ini Oke, biarkan saja handphone loading Jadi tetap tenang Jangan panik seperti di awal video tadi ya Kita tunggu saja untuk proses tahapan pembaharuan sistem Android-nya Baik, disini layar kembali masuk ke One UI-nya lagi Terlihat di layar mengoptimalkan aplikasi Oke, disini masih berjalan Mengoptimalkan aplikasi Untuk menjaga baterainya ya Saya sarankan teman-teman memasangkan kabel charger Jadi sambil kita colokkan handphone ini Menggunakan kabel chargernya Untuk menjaga daya tahan baterai Dan tidak terjadi mati sendiri atau restart sendiri pada handphonenya Oke, disini untuk mengoptimalkan aplikasi Sudah di angka 100% atau selesai Kita tunggu saja ke tahap berikutnya Oh ya, untuk saran lainnya Bagi teman-teman sebelum melakukan install update-nya Atau menginstall aplikasi sistem Android-nya Ada baiknya teman-teman menghapus beberapa file Apabila untuk penyimpanannya penuh Jadi teman-teman bisa menghapus beberapa aplikasi Yang dirasa tidak digunakan atau tidak dibutuhkan lagi Atau juga teman-teman bisa menghapus foto dan videonya Oke, disini handphone sudah masuk kembali ke layar beranda utamanya Oke, handphone memang terlihat sedikit lemot Baik, untuk polanya tadi Saya gambarkan terlebih dahulu Dikarenakan ini handphone milik pelanggan Jadi saya belum bisa atau belum berani untuk menghapus file foto atau videonya Oke, disini terhebat di layar Selamat datang di One UI 6.1 Anda sudah siap, kita ketuk saja selesai Untuk proses update sistem Android-nya sudah selesai Oke, saya tunggu dulu untuk di handphone Samsung A04-nya ini Memang terlihat agak sedikit ngelag ya Atau ngelag atau kurang lancar Mungkin bisa dikarenakan karena penyimpanan yang tinggal sedikit lagi Jadi nanti saya akan sarankan kepada pemiliknya Untuk menghapus beberapa file agar bisa mengosongkan ruang penyimpanannya Saya coba masuk ke menu pengaturan Baik, disini kita lihat di pembaruannya Oke, pembaruan pelangkat lunaknya ya Kita lihat terlebih dahulu sebentar untuk tentang ponsel Samsung Galaxy A04-nya Baik, untuk informasi pelangkat lunaknya Sudah terupdate di versi Android 14 Versi One UI-nya 6.1 Untuk pembaruan sistem Google Play-nya di tanggal 1 April 2024 Oke, saya coba kembali Baik, untuk kali ini saya sampai disini saja dulu ya Saya tidak bisa untuk masuk ke menu penyimpanan Baik, disini di file saya Disini nanti saya akan sarankan untuk menghapus beberapa file kepada pemiliknya Baik, demikian tips dan trik untuk kali ini Semoga video tips dan trik bagaimana cara mengatasi Samsung A04-e yang hangstack layar hitam Di saat sedang digunakan Semoga video ini bisa bermanfaat Dan ingat selalu pesan saya Jangan lupa untuk bersedekah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih